Terima kasih Anda masih bersama kami. Raut bahagia begitu tampak pada wajah anak-anak Panti Asuhan dan penyandang disabilitas di Kabupaten Lahat saat diundang Bupati Lahat untuk berbuka bersama di rumah dinas pendopoan Bupati Lahat. Selain berbagi bersama, kegiatan itu juga merupakan untuk memperkuat silaturahmi pada momen bulan Ramadan. Silaturahmi dengan anak Panti Asuhan di kota Lahat untuk mengajak anak yatim dan kaum do'afa memeriakan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dari kegiatan ini juga diharapkan mendorong semangat anak Panti dan kaum disabilitas menghadapi kehidupan pandemi saat ini. Jadi dengan adanya bulan kuasa, bulan suci, kita berbagi dengan anak-anak Panti Asuhan untuk bisa membantu memang anak-anak yang kurang sehat mampu ataupun kurang sehat. Mampu beruntung, jadi untuk hari ini kita berbagi sama anak-anak Panti Asuhan. Pak, harapannya untuk di tahun depan di mana Pak? Harapannya di tahun depan, pandemi COVID-19 ini habis, kita bisa bergerak, leluasan, dan tidak lagi, kita minta tidak ada lagi yang terpapar COVID-19, dan kita sudah kegiatan dari pemerintahan swasta walaupun persedekahan berjalan semana mestinya dan gedung-gedung bisa dibuka. Dalam kesempatan itu, Cik Ujang menyampaikan apresiasi kepada pengurus atau yayasan yang telah rela setulus hati mengasuh dan membesarkan anak-anak yatim piatu dan membantu pemerintah dalam upaya pengantasan kemiskinan. Dari Lahat, Duala Putra, Ainius, melaporkan.